Intro Shalom Army of God, gimana kabar kalian hari ini? Wah gak kerasa ya, satu minggu udah berlalu dan kita ketemu lagi di Bada Online hari ini Buat kalian yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan Welcome home, welcome to Army of God Balikpapan Nah, buat kalian yang belum tergabung di dalam komunitas rohani Kalian bisa join bersama kami di dalam Connect Group Untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini Sebentar lagi, kita juga akan memberikan persembahan Persembahan bisa kalian berikan melalui transfer ke nomor rekening yang tersedia di bawah ini Oke, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu dalam doa Tuhan, terima kasih buat berkatmu dan penyertaanmu sepanjang hari ini ya Bapak Sebentar lagi, kami mau ibadah, kami mau memberikan hati yang terbaik Juga kami mau bersuka cita di dalam hadiratmu ya Bapak Biar juga setiap firman yang kami dengar Tuhan itu boleh berbuat di tanah hati setiap kami Sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir Kami undang roh kudusmu bersama-sama dengan kami Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Amin, selamat ibadah Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya Orang yang berdoa, pasti berakhir memuji Karena Allah bertata di atas pujian Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya The year of praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus Menjadi sebuah pengalaman yang indah Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah Dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda Dan berapi-api itu berada di kanan-kiri Semakin fisik kita lemah Roh kita semakin memuji Tuhan Semakin jasmani kita terbatas Semakin rohani kita Tidak boleh dibatasi Welcome to the year of praise and provision Mari kita mengizinkan Tuhan Merajut rancangan Yang belum pernah kita bayangkan Army of God Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama Kita mau masuk ke dalam hadiratnya Bahwa kami masuk lebih dalam Tuhan Hari ini Masuk hadiratmu Tuhan Dengar korban pujian Masuk hadiratmu Tuhan Berhiaskan kekudusan Di hadapan hadiratmu Tuhan Ku rasakan kedamaian Di hadapan hadiratmu Tuhan Ku nampai keangungan Oh Yesus Ku sembahkan Suju di hadapanmu Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyambamu Oh yesus Masuk hadiratmu Tuhan Masuk hadirat Tuhan Dengan korban ujian Masuk hadiratmu Tuhan Berhiasat kekudusan Di hadapan hadiratmu Tuhan Ku rasakan kedampangan Hadapan hadiratmu Tuhan Ku dapat keampungan Yesus Ku sempatkan suju Di hadapanmu Kedinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Hanya untuk menyembahmu Yesus Ku sempatkan suju Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Keinginan Keinginan Dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Hanya untuk menyembahmu Kami bersama 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 Terima kasih. 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 Dan ku tegungkan hati Tuhan, pegang kendali Tuhan, pegang kendali Perbuatan ajak pun nyata Puji saat masih kau kerjakan Kau kebatan dan perlindungan Kuat tanganmu menopang Mulia namamu berkuasa Aku pemerintah Tuhan, pegang kendali Kekuatan ajak pun nyata Puji saat masih kau kerjakan Kau kebatan dan perlindungan Kuat tanganmu menopang Kuat tanganmu berkuasa Aku pemenang Sebab kau orang yang penting Yang percaya sabakan Haleluya Almi of God masih siap untuk bergoyang Amin Terima kasih Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan Selamatkan dan pulihkanku Ku naikkan syukurku Ku tak akan berhenti Memuji Meninggikan Meninggikan namamu Selalu Menari Memuliakanmu Memuliakanmu Dibebaskan Dibebaskan Dibanggikan Menghidup Hidupkan Kini Hidup 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 Putar Puntar Kapan Ku Putar Kiri PPD K다ik 500 Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Ku tak akan bersedih Membunyi, meninggikan namamu Selalu menarik, pemuliakanmu Diberaskan, dibangitkan Hidup yang kawin Dan kini hanya untukmu Ku tak akan bersedih Membunyi, meninggikan namamu Diberaskan, dibangitkan Hidup yang kawin Dan kini hanya untukmu Hidup yang kawin Dan kini hanya untukmu Berikan salak-salak kemuliaan buat Tuhan Lebih nasihat lagi Tuhan Haleluya Semoga saya persilahkan untuk kembali duduk Tuhan terima kasih Buat segala hadirat yang begitu indah Kami boleh rasakan Kami percaya kekudusan Allah Juga boleh kami dapatkan di tempat Di mana kami berada Sungguh kami rasakan ya Tuhan keberadaan Tuhan Begitu nyata atas kehidupan kami Atas tempat di mana kami berada saat ini ya Tuhan Dan sebentar kami akan dengarkan firmanmu Tuhan yang urapi kami Kuduskan pikiran tubuh jiwa roh kami ya Tuhan Supaya hidup kami Boleh selaras dengan engkau Setiap apapun yang kami pikirkan Apapun yang kami kerjakan Lakukan Semuanya juga boleh Seperti yang engkau inginkan Terima kasih ya roh kudus Berbicara buat kami Urapi hambamu Biar setiap firman yang disampaikan Boleh mudah dimengerti Dan kami juga bisa aplikasikan Dalam kehidupan kami semuanya Terima kasih ya roh kudus Yang mengasih engkau Terima kasih buat hari yang kau beri Dalam nama Tuhan Yesus Yang berdoa haleluya Amen Amen Oke shalom teman-teman semuanya Anak-anak AUG di Balikpapan khususnya Dan juga ada teman-teman AUG di Kalimantan Bahkan mungkin kalau ada dari teman-teman yang Ada di Indonesia Saya ucapkan selamat datang di Ibadah Army of God Balikpapan ya Dan hari ini saya mau sampaikan Satu firman Tuhan mungkin yang jarang Diberitakan Tapi saya rasa ini waktunya Sejak dari masa muda Kita perlu Mengetahui Berbicara juga Belajar Tentang salah satu yang tentang seks Tidak Harusnya tidak boleh tabu ya Kalau kita membicarakan hal ini Karena Sudah sangat umum sekali Untuk dibicarakan Kalau tidak Maka bahaya Kalau gereja tidak speak up Tidak benar-benar berbicara Mengenai value ini Tentang nilai ini Maka kita akan mencari-cari Entah melalui internet dan lain sebagainya Dan akhirnya kita bisa terjebak Dan jatuh di dalam dosa Maka dari itu gereja perlu berbicara Mengenai hal ini Dan hari ini saya mau kasih judul Sex and Self Control Bagaimana Tentang kebenaran Mengenai seks itu sendiri Dan bagaimana kita sebagai orang percaya Punya yang namanya pengendalian Pengendalian diri Terhadap ahli itu ya Jadi jangan tabu sekali lagi Kalau saya hari ini berbicara Mengenai seks di dalam gereja Karena anak muda Army of God Harus benar-benar Punya sudut pandang yang benar Tentang Seks Dan batasan-batasan yang benar Mengenai hal tersebut ya Dan apa yang tidak boleh Dan apa yang boleh Nanti kita akan banyak discuss sama-sama Dan sebelum kita ini Kita sama-sama buka dulu Lanjutkan Kita buka di dalam kejadian Pertama Kejadian satu Ad yang ke-28 Kejadian satu Ad yang ke-28 Karena Kita juga perlu Kembali kepada Alkitab Bagaimana Allah menciptakan Seks itu sendiri Ya Di dalam kejadian Satu Ad yang ke-28 Oke teman-teman bisa buka Saya bacakan Ad firman Tuhan ya Allah Allah Memberkati mereka Ini Adam dan Hawa Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak Cucullah Dan pertama banyak Penuhilah bumi Dan taklukana itu Berkuasalah Atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang Yang merayap di bumi Kalau kita baca Sama-sama Ada beberapa hal Yang kita bisa garis bawah Salah satunya mengenai Ad firman Tuhan ini Yang pertama Tuhan rindukan Sebagai ciptaan Allah yang begitu mulia Manusia diciptakan Serupa segambar dengan Allah Dikatakan Yang pertama Beranak cucu Berarti kita Harus Ya Kalau Tuhan izinkan Kita menikah Tapi saya Saya berdoa Tidak ada yang single Setiap kita Nantinya Tuhan akan Bawa kita masuk Di dalam pernikahan Amin Beranak cucu Berarti kita disuruh Sama Tuhan Sama firman Tuhan Untuk kita Beranak cucu Penuhi bumi Lalu disana Lalu disana juga Kalau kita pelajarin Sama-sama Beranak cucu Berarti kan ada hubungan Antara Pria dan wanita Ingat Pria dan wanita Bukan Pria dengan pria Atau wanita dengan wanita Tapi Pria dengan wanita Ada Persatuan Hubungan Antara Suami dengan Istri Pria dengan wanita Dijadikan satu Kalau kita di dalam Di gereja Maka perlu Dulu didoakan Ada pemberkatan nikah Di dalamnya Persatuan antara Suami dan istri Membangun hubungan Yang lebih intim Antara suami Hubungan pasangan Pasangan tersebut Suami dengan istri Dan kita belajar Sama-sama Di dalam Buka satu ayat lagi Di satu Tesalonika 4 Ayat yang ketujuh Satu Tesalonika 4 Ayat yang ketujuh Tidak banyak Ayat firman Tuhan Yang kita baca Tapi ini Menjadi landasan Supaya kita paham Tentang Hubungan Suami Istri Tentang seks juga Satu Tesalonika 4 Ayat yang ketujuh Dikatakan begini Allah memanggil kita Bukan untuk Melakukan apa yang Cemar Melainkan apa yang Kudus Allah panggil kita Bukan melakukan Hal yang cemar Tetapi hal yang Kudus Udah jelas Jadi kekudusan Harusnya menjadi Bagian daripada Umat percaya Kita bukan dipanggil Untuk melakukan Hal-hal yang cemar Entah pornografi Seks bebas Kita tidak dipanggil Demikian Tapi kita dipanggil Untuk hidup Dengan Cara yang Kudus Bahkan kita pun Juga bisa berpacaran Dengan cara yang kudus Single pun Belum punya pasangan Kita tetap bisa hidup Dengan kudus Ini yang perlu Kita pahami Sama-sama Firman Tuhan ini Dalam satu Tesalon 4 Ayat yang ketujuh Kita dipanggil Untuk Hal Yang kudus Bukan yang cemar Seks itu Hal yang baik Jadi jangan dibilang Seks itu membawa kita Kepada dosa Dan lain sebagainya Jangan salah paham dulu Seks Tuhan ciptakan itu Sebenarnya untuk Sesuatu hal yang indah Yang mulia Jadi kalau Kita berbicara Tentang keintiman Salah satu keintiman Yang paling tinggi Itu adalah Hubungan seks Tetapi tentunya Harus terlebih dahulu Kalau kita sebagai orang percaya Di dalam Kristen Di dalam Kristus Yesus Maka kita perlu didoakan Ditegukan dulu Di dalam gereja Maka hubungan Keintiman Yang level tertinggi ini Baru bisa kita Lakukan Jadi seks Bukan hal yang salah Atau menjijikan Tapi seks itu adalah Hal yang baik Bukan kotor Seks Diciptakan itu tujuan Yang murni Yang mulia Dengan cara pandang Daripada Tuhan itu sendiri Jadi cara pandang kita Ke Allah itu kudus Semua Allah ciptakan Itu berdasarkan Kekudusan Tidak ada yang cemar Tuhan ciptakan manusia Itu bukan dengan Dasar cemar No no Dengan dasar kudus Tuhan ciptakan manusia Dari debu dan tanah Dihembuskanlah Nafas kehidupan Allah itu kudus Maka pada waktu Dihembuskan Hal yang kudus Daripada Allah Juga menjadi milik Manusia Masalahnya begini Coba kita baca Di dalam kejadian 2 Ayat yang ke 25 Kejadian 2 Ayat yang ke 25 Ini salah satu Hal yang membuat Akhirnya Hubungan intim Keintiman Yang paling tinggi Yang paling mulia Yang diciptakan oleh Tuhan Menjadi rusak Pertama-tama Kita perlu tahu dulu Sejarahnya Tentang manusia terlebih dahulu Kejadian 2 Ayat yang ke 25 Mereka keduanya telanjang Ini Adam dan Hawa Mereka keduanya telanjang Manusia dan istrinya itu Adam dan Hawa Tetapi mereka Tidak merasa Malu Dikatakan Mereka tidak merasa Malu Waktu mereka sama-sama Tidak menggunakan pakaian Sama sekali Mereka tidak malu Kenapa? Karena Pada dasarnya Tuhan ciptakan manusia Dengan dasar yang Kudus Semuanya kudus Sebelum dosa masuk Sebelum dosa masuk Di dalam pandangan manusia Semua hal Adam dan Hawa khususnya Semua hal itu kudus Karena kita sudah Tercemar oleh dosa Maka dari itu Kita seringkali Pikiran kita ini Bisa memikirkan Pikiran-pikiran yang kotor Dan lain sebagainya Kenapa? Karena sudah ada Benih dosa di dalamnya Supaya kita paham Jadi pada mulanya Tuhan ciptakan Semuanya itu kudus Tapi karena Adam dan Hawa Jatuh di dalam dosa Maka semuanya menjadi rusak Semuanya menjadi rusak Dan karena dosa Maka sesuatu yang kudus Bisa jadi salah Seks yang awalnya Tuhan ciptakan Untuk hal yang kudus Menjadi salah Disalahgunakan Seks menjadi sesuatu Hal yang biasa Apalagi di zaman sekarang ini Apalagi kalau Di barat sana Baru kenalan Bisa melakukan hubungan badan Padahal bukan suami dan istri Bahkan terkadang Belum pacaran sekalipun Masih baru ketemu Itu hal biasa Di barat Kenapa? Karena sudah mulai rusak Kekudusan itu Sudah mulai tidak ada harganya lagi Tapi kita sebagai orang percaya Harus tetap berdiri Di dalam kekudusan Amen Kita harus belajar Untuk terus hidup kudus Di dalam dia ya Jadi karena dosa itu Maka sesuatu yang kudus Menjadi salah Karena dosa juga Maka pikiran manusia Mulai menjadi tidak kudus Semua yang dikerjakan Kadang-kadang apa yang dipikirkan Apa yang dilakukan Terkadang semuanya Menjurus kepada Hal-hal yang Cemar Hal-hal yang tidak kudus Atau berdosa Karena kita sudah mulai Jatuh di dalam dosa Itu penyebabnya Supaya teman-teman Bisa belajar sama-sama Jadi Jangan tabu Waktu kita sedang berbicara Atau belajar Tanda kutip ya Mengenai seks Di dalam gereja ini Jadi Tidak ada yang salah Dengan seks itu sendiri Tapi karena pikiran kita Sudah mulai Jatuh di dalam dosa Maka terkadang Sesuatu yang baik Itu bisa menjadi salah Ya Bahkan bukan cuma itu Pada waktu kita mulai-mulai Pikiran kita Sudah mulai tidak kudus Karena dosa itu sendiri Maka Bukan cuma dosa Pikiran doang Tapi bisa merambat Kepada dosa-dosa yang lain Ini bahannya Kalau dosa tidak segera dibereskan Dari pikiran Dari mata kita Kalau tidak segera diselesaikan Maka bisa merambat kemana-mana Kita bisa mulai berbohong Kita bisa memikiran Memikiran hal yang jahat Bahkan Bukan cuma kita nonton pornografi Tetapi efeknya nantinya Kalau kita tidak jaga hidup kita Maka kita akan Jatuh ke dalam dosa Seks itu sendiri Ini yang bahaya Kita belum Punya hubungan suami dan istri Kita sudah jatuh di dalam Dan kalau ada teman-teman AOG Mungkin saat-saat ini Pernah mengalami Kejatuhan di dalam dosa ini Ya sudah tidak usah Menyalahkan diri sendiri Minta ampun sama Tuhan Bereskan dan jangan berbohong Tidak usah lagi Kita bilang demikian Kalau saya gambarkan begini Seks itu sama seperti Seperti api Api bisa menjadi sesuatu yang baik Terkadang bisa menjadi sesuatu hal yang Membakar atau merusak Kalau api itu ya Ditaruh contoh di daerah yang winter gitu ya Yang cuacanya dingin Atau bersalju Maka kalau kalian perhatikan Nonton di TV begitu ya Kalau belum pernah ke Eropa Dan lain sebagainya Atau ke Jepang Mungkin kalian nonton di TV tuh Di TV kan ada tuh Ada satu rumah Rumahnya besar Di dalamnya ada cerobong asapnya Ada tempat pembakaran Di dalamnya Tujuannya untuk apa? Bukan untuk bakar rumah Tidak Tetapi Tempat itu cerobong itu Dipakai untuk menghangatkan badan Isi dalam rumah tersebut Karena di luar begitu dingin Otomatis Kalau tidak ada pemanas di dalamnya Maka orang yang ada di dalam rumah Akan kedinginan Api itu dipakai untuk Menghangatkan Seks itu seperti itu Kalau ditaruh di tempat yang tepat Seks itu akan menjadi sesuatu hal yang Indah yang mulia Di hadapan Tuhan Dan juga kita Orang percaya tentunya Tetapi beda lagi kalau rumah Sorry Api itu dipakai Untuk membakar rumah Api ditaruh di tempat-tempat Yang di rumah Di dalam rumah ya Ada tempat-tempat yang mudah terbakar Ditaruh disitu di pinggiran Begitu kan Kalau rumahnya ada Bahan-bahan dari kayu Lalu kita tumpahkan sedikit minyak Dan kita kasih api di dalamnya Rumah akan terbakar Akan terjadi kerusakan di dalamnya Begitu pula dengan seks Kalau seks di tempatnya Di tempat yang tepat Maka hidup kita juga akan rusak Bukan cuma hidup kita Tentunya seks akan melibatkan Dua orang kan Bukan cuma kita Tapi pasangan kita pun Hidupnya juga akan rusak Itu bahayanya Itu bahayanya Jadi sebelum kita terjebak Di dalam dosa ini Kita belajar sama-sama Untuk kita tahu tentang kebenaran Seks itu sendiri Dan kita jadi orang yang bisa Apa namanya Mengaplikasikan seks itu Di tempat yang tepat Ya Karena jika tidak Seks itu sendiri akan membawa kita Kepada kehancuran Atau kejahatan Bahaya Dosa itu mengikat Teman-teman Dosa itu mengikat Sekali kita jatuh di dalam dosa itu Terkadang kita sulit untuk lepas Dan tidak mudah untuk kita bisa lepas Benar-benar butuh komitmen Butuh pertolongan daripada Tuhan Untuk kita bisa lepas Karena saya pernah beberapa kali Ada anak-anak rohani Teman-teman sharing gitu kan Mereka pernah jatuh dalam dosa seks Mereka itu kayak merasa kotor Mereka itu merasa kayak Paling berdosa Aku tidak layak Jadi kadang-kadang mereka datang ibadah Tetap datang ibadah Tapi pada waktu mereka mau melayani Kadang-kadang ada banyak tuduhan Aku tidak layak Aku tidak pernah jatuh dalam dosa seks Ada banyak intimidasi Yang masuk Yang menyerang di dalam hidupnya Kalau teman-teman tidak ingin demikian Ya jangan lakukan hal itu Sebelum Anda menikah Ya kita merasa tidak layak Kita merasa kotor Kita merasa kalau ketemu orang Kayak ada perasaan malu Dan lain sebagainya Ada intimidasi yang terus-menerus Menerpa hidupnya kita Jadi kita sama-sama belajar Untuk kita tidak melakukan hubungan seks Sebelum kita ditegukkan di dalam gereja Amin Dan kalau ada teman-teman tanya Kok kalau saya sudah jatuh bagaimana Yang tadi saya bilang Ya sudah Minta ampun sama Tuhan Dan komitmen dengan Tuhan Dengan diri sendiri Aku tidak akan melakukan lagi hubungan seks Sebelum saya berkati di dalam gereja Amin Saya percaya kita semuanya dimampukan Dan saya bersyukur Di gereja Maursaron Balikpapan Anak-anak proem tentunya ya Kalau AOG belum ada yang menikah Mereka mungkin belum punya kerinduan Ada lah ya Mereka belum menikah Kalau AOG belum menikah Mereka masih banyak fokus di dalam pekerjaan Kuliannya Karirnya begitu ya Dan sambil mencari-cari Cari-cari Tapi belum dapat-dapat gitu ya Doakan Supaya teman-teman AOG Yang sudah waktunya Untuk bisa mendapatkan pasang hidup yang terbaik Amin Yang amin Teriak dengan kenceng ya Sampai orang tuanya kedengaran Apa itu Saya mau nikah Oke Lalu Jadi bagaimana Api itu atau seks itu Dinyalakan Api itu dinyalakan Oke baca dulu Di dalam 1 Thessalonica 4 Ad yang ketiga Sampai kelima 1 Thessalonica Kembali lagi ke 1 Thessalonica 1 Thessalonica 4 Ad yang ketiga Sampai kelima Karena inilah kehendak Allah Pengudusanmu Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan Alkitab bilang kita disuruh menjauhi Yang namanya percabulan Seks sebelum nikah Jangan jauhi itu semuanya Supaya 4 Supaya masing-masing Mengambil seorang perempuan Dikatakan seorang perempuan Menjadi istrimu sendiri Udah jelas kita gak boleh poligami Saya dorong kita semuanya Kalau kita mau menikah Pikir masak-masak terlebih dahulu Pada waktu pilih pasangan Pastikan dia adalah yang pertama Dan terakhir Kok kalau dia bukan yang pertama Dia udah yang kelima belas Dia gak apa-apa Dia yang kelima belas Dan yang terakhir Jadi mulai dari hari ini Kalian dengar firman Komitmenlah dengan diri sendiri juga Dengan Tuhan juga Tuhan sebelum aku memilih pasangan Aku mau pastikan Dia yang terbaik Dan pada waktu aku menentukan dia yang terbaik Aku tidak mau putus-putus nyambung Putus nyambung lagi Capek Ya kan putus nyambung itu capek loh Setelah itu pastikan Orang tua sudah tahu semuanya Dia adalah Jadi perempuan yang terakhir Atau pria yang terakhir Di dalam hidupnya kita Amin Dan nanti pada waktu kita diberkati Dalam pernikahan Wah Sungguh ada Ada satu pernikahan yang kudus Hadirat Tuhan Begitu dinyatakan Dan kita Bener-bener ngalami satu Hati yang penuh dengan damai sejahtera Dan pernikahannya kita pun juga diberkati Tuhan Amin Ini yang saya rindukan Setiap anak-anak augi Nanti ke depannya Jangan terburu-buru Jangan terburu-buru untuk pilih pasangan Kalau memang belum waktunya Jangan terburu-buru Alkitab bilang Jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya Sabar Sabar Dapat yang terbaik doakan Ngobrol dengan orang tua Pemimpin rohani Tanya pendapat mereka Kalau memang sudah oke Ambil komitmen yang lebih dalam lagi Kapan di set Untuk bangun karir Pernikahannya kapan Di set sama-sama Dan masuk di dalam pernikahan yang Kudus bersama-sama dengan pasangan Amin Oke Lanjut Ayat yang keberapa tadi Keempat ya Mengambil seorang istri Jadi jangan kutang-kutang di pasangan Dan hidup di dalam Pengudusan dan Penghormatan Ada kata pengudusan dan penghormatan Lanjut dulu ayat yang kelima Bukan di dalam keinginan hawa nafsu Seperti yang dibuat oleh orang-orang yang Tidak mengenal Allah Seks Pada waktu pacaran Udah jelas Alkitab tidak izinkan itu Kita jangan jadi serupa dengan dunia ini Kalau orang dunia bilang Kamu belum pernah melakukan hubungan seks Hah? Tidak salah Tidak usah peduli dengan mereka Dengan apa kata orang Malah tetaplah hidup di dalam kebenaran itu Aku mau melakukan hubungan seks Pada waktu saya menikah Dengan calon Istri atau suamiku Satu-satunya Tidak ada Pria atau wanita lain Di dalam hidupku Cuma ada satu Itu mantap Prinsip ini yang harusnya kita pegang Sebagai orang percaya Ya? Jadi bukan di dalam keinginan hawa nafsunya kita Tapi kalau kita kembali Di ayat yang ketiga Ada kata pengudusan Hidup dalam pengudusan Dan penghormatan Jadi bagaimana Gehara seks itu harus ditampung Yaitu di dalam Pernikahan yang kudus Di dalam pernikahan yang kudus Jadi kita melakukan hubungan seks Pastikan Semuanya itu tertuang Di dalam pernikahan kalian yang kudus Ya? Karena banyak orang sudah tidak bisa Tidak bisa kontrol dirinya Akhirnya mereka mulai jatuh Di dalam dosa seks Karena seringkali Kalau ditarik lagi Kadang-kadang mereka ini Kehilangan figur Daripada orang tuanya Entah bapak Biasanya sih bapak Akhirnya mereka mencari penerimaan Di mana-mana Dan akhirnya jatuh Di dalam dosa itu Ini yang bahaya Ini yang bahaya Jadi jangan terbuai Jangan cepat-cepat terbuai Dengan pria-pria hidung belang Macan dong Sebra Ya? Jangan terbuai dengan pria-pria Hidung belang Jadi benar-benar Ya cari pasangan hidup Yang takut Tuhan yang terbaik Tentunya dapatnya di mana? Bukan di toko-toko terdekat Atau apotek terdekat No, no, no Tapi di gereja Mawar syarawan tercinta Amen Dan kalau kita bisa dapat Di tempat ini Lebih baik Kenapa tidak? Kenapa harus cari di luar sana? Ah, cowok-cowoknya Kurang maco Ya, it's okay lah Tenang saja Bisa datang maco itu Tinggal tunggu waktu saja Yang penting kita tahu Kualitas hidupnya bagaimana Dia badan keker Tapi agak melambai Bagaimana? Mau keker tapi melambai Kan ngeri Keker badannya Tapi makeupnya itu tebel Ini cowok Pakai lipstick Cewek kalah Kemarin sempat lihat Ada satu IG-nya Teman dari AOG Ini Cowok aja cantik banget Aku minder nih Kalau saingan sama dia itu minder Gimana aku jadi perempuan kan? Dia bilang begitu Ada tuh cowok yang kayak begitu Benar-benar kayak cantik banget Kalau saya lebih memilih Yang punya bobot Kehidupan Yang bagus Kerohanian yang bagus Daripada cuma sekedar fisik saja Ya bukan berarti Berarti fisik Tidak sesuatu hal yang Penting juga Ya kembali lagi ke teman-teman Kalau memang kalian merasa bahwa Dia sudah yang terbaik Yang paling ganteng Ya sudah gitu loh Orang lain Kok jelek banget pacarmu Ini itu kan menurut kamu Tapi menurut aku Dia paling ganteng Ya udah Karena yang jalan itu kita Kita gak perlu denger Apa kata orang Oke yang mulutnya Sumbang-sumbang Begitu ya Oke lanjut Jadi iblis itu mulai merusak Apa yang baik dari seks Membuat kita ini jatuh Di dalam pornografi TTM juga bahaya nih Saya mau bahas dikit ya TTM Ini kan hubungan tanpa status ya Teman tapi mesra Kalau sekarang apa HTS Hubungan tanpa status Apa lagi ya Koko CC Kamu kita anggap sodara Koko dan adik Begitu kan Kadang-kadang kalau kita udah Nembak Ditolak Yaudah kamu jadi adikku aja ya Tapi hubungannya eksklusif Nonton berdua Jadi hubungan Keliatannya sodara Tapi sebenarnya juga ada Hal yang tidak benar Di dalamnya Itu juga jangan Hindari itu Lebih baik sejak dari masa muda Kita benar-benar Bangun hubungan Dengan cara yang benar Sebelum kita pacaran Ya hindari Kita terlalu banyak Sering-sering keluar Dengan cowok Cewek berdua-berdua gitu Ya hindari lah Lebih baik kan rame-rame aja kan Kalau rame-rame lebih seru Bahkan kalaupun kita mau cari pasangan Dari teman-teman yang rame-rame Itu lebih enak Milihnya itu lebih enak Kita tahu jelek-jeleknya dia Ya nanti ada Ada satu sesi sendiri lah ya Kapan nanti kita akan bahas Tentang pasangan hidup ya Sekali lagi saya mau Sampaikan juga bahwa Ingatkan diri kita Alkitab bilang tubuh kita itu Baik teroh kudus Jangan engkau rusak tubuhmu Jangan engkau cemari tubuhmu Dengan sesuatu hal yang tidak kudus Tubuhmu berharga Khususnya bagi kalian para wanita Hargailah tubuhmu Karena ada Tuhan di dalamnya Tubuhmu baik teroh kudus Alkitab bilang demikian Jangan biarkan orang-orang Tidak bertanggung jawab Maaf Menyentuh tubuh anda Jagai itu Hargai Kalau ada yang mulai kurang Ajar tampar saja Tampar ini kok kasar ya Ngajarin yang enggak benar Ya mungkin dia lagi Kerasukan gitu kan Udah enggak tahan Mengendalikan hawa nafsunya Tampar saja supaya dia sadar Wih aku enggak mau ini Sadar Diputus enggak apa-apa Enggak apa-apa Kalau kalian diputus Gara-gara dia itu Cuma mau tubuhmu Karena sebenarnya Dia cuma mau Memanfaatkan kau saja Kalau kau diputus It's okay Lebih baik demikian Lebih baik putus Jangan tangisi dia Jangan tangisi dia Jangan tangisi dia Karena dia cuma Mau memanfaatkan Kamu saja Kalau dia Menghargai Kamu Mencintai Kamu Maka dia akan Menghargai tubuhmu Amin Para wanita Tepuk tangan Oke lanjut Sekarang saya mau Bagikan beberapa tips Buat teman-teman semuanya Kalau yang sudah nikah Itu enak Karena yang tadi saya bilang Tempat penampungan terbaik Untuk Seks itu sendiri Adalah di dalam Pernikahan Masalahnya Teman-teman AOG Kan banyak yang single Atau pacaran Belum nikah Bagaimana Gereh itu ditampung Kan ada namanya Masa buber Kadang ada Ada kalanya itu Kayak kita ini Ada satu hasrat Keinginan Kayak Melakukan hubungan itu Hubungan seks itu Itu sendiri Bagaimana menampungnya Bagaimana kita ini Mengendalikan perasaan itu Bahkan saya pernah Dengar nih Pernah denger Dari Mulut dokter sendiri Bahkan masturbasi Itu juga Sudahlah kalau tidak kuat Ya memang Masturbasi aja No 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 Kita tidak boleh Kita tidak boleh Lakukan itu Kita berkata Tidak boleh Kita masturbasi Onani dan lain sebagainya Tidak boleh Kita harus bisa Kendalkan hasrat itu Caranya bagaimana Simple saja Ada beberapa tips Yang saya mau Sampaikan buat teman-teman Yang pertama Yang pertama Tidak mungkin Pada waktu kita Ada di Gereja Mendadak Hasrat seksual Itu muncul Itu tidak mungkin kan Lagi ibadah Ngangkat tangan Itu mendadak Kita pingin Melakukan hubungan seksual Tidak mungkin itu Pasti Biasanya Pada waktu kita ini Ada di tempat-tempat Entah di kamar Begitu kan Lagi masa-masa Sendirian Terkadang Hasrat itu Pikiran itu Bisa muncul Jadi hal pertama Tips pertama Buat teman-teman nih Bagaimana Mengendalikan hasrat seksual Yang pertama itu Keluar terlebih dahulu Dari tempat Dimana kalian berada Saat itu Kalau kalian hari itu Ada di kamar Keluarlah dari kamar Ketemu orang tua Silahkan Kan tidak mungkin kan Ketemu orang tua Terus langsung Apa namanya Kita ngobrol dengan orang tua Pikirannya terus-terusan Ke hal yang Salah Seks ataupun Pornografi Tidak mungkin Kita kalau sudah ngobrol Dengan orang tua Biasanya akan Sudah mulai teralihkan Kita harus keluar Dari kotak itu Ingat Contoh Kasusnya ini Yusuf Dengan Dengan istrinya Potiphar Kalau Yusuf Tidak keluar dari tempat itu Percayalah Sehebat-hebatnya Laki menjaga Tidak akan bisa kuat Kalau digoda terus Yang Yusuf lakukan Adalah apa Dia lari Di saat itu Kalau saya pernah sampaikan nih Critical moment itu Momen kritis Di dalam hidupnya Yusuf Pada waktu dia digodai Dengan Potiphar Dengan istrinya Potiphar Maaf ya Laki-laki dong Dengan istrinya Potiphar Pada waktu mulai Digoda Yusuf pertama mungkin Aku tidak mau Aku tidak mau Begitu kan Tapi case-nya Sudah beda Kalau kalian perhatikan Tidak mungkin Istrinya Potiphar itu Menggoda dia Dengan cara Istrinya pakai Pakaian itu Duster-duster Yang modelnya Orang-orang tua Begitu Pakai konde Modelnya orang-orang tua Tidak mungkin Tapi dia pasti Dia goda Bagaimana caranya Supaya si Yusuf ini Bisa tergoda Dan akhirnya bisa Melakukan hubungan badan Dengan istrinya Potiphar Dan ini yang dilakukan oleh Yusuf Yusuf tidak biarkan dirinya Cuma diam saja Dan melihat Yang dia lakukan adalah apa Dia langsung lari Dia kabur Jadi yang pertama Tipsnya adalah keluar dari tempat Dimana kalian berada Entah kalian bisa Yang tadi saya bilang Ketemu dengan orang tua Keluar kamar Atau mungkin keluar dari rumah Kalian jalan-jalan Jogging Sudah langsung pakai Pakaian olahraga Lari saja Atau naik sepeda Atau apapun juga lah Olahraga Mau workout juga silahkan Tapi pastikan keluar dari tempat Dimana kalian berada Supaya pikiran kita lebih fresh Atau mungkin Segera ambil dompet kalian Kalau dompet kalian Uangnya banyak Tebal Kartunya banyak Begitu kan Yaudah belanja saja Jalan ke mal Alihkan Alihkan pikirannya kita Ya Nongkrong Ke kafe Itu juga bisa Amin Yang kedua Yang kedua Yang kedua bagaimana Mengendalikan hasrat seksual Yang kedua adalah Tentunya Yang tadi sempat Ada disinggung dikit Mencari bantuan orang lain Terkadang Kalau kita tidak bisa Mengontrol itu Dan kita Contoh sering jatuh Tidak bisa kendalikan Dan akhirnya kita nonton Pornografi Dan akhirnya kita terjebak Di dalam masturbasi Atau onani Maka yang Perlu kita lakukan adalah Kita mungkin sudah berjuang Sudah berjuang Berdoa Tapi masih jatuh Di area itu Maka kita perlu Bantuan orang lain Cari pemimpin rohani Saran saya Datang ke pemimpin rohani Ceritakan Pergumulan kalian Biar pemimpin Mendampingi kalian Mendoakan kalian Tentunya pemimpin yang Tidak lawan jenis Jadi jangan sampai Karena pemimpinnya itu Cowok Kamu cewek Datang Cerita hancur Jangan Itu malah bahaya Cerita kepada Yang sesama jenis Tapi pemimpinku Cowok Aku cewek Yaudah Cari coach Tapi ngomong dulu Kepada Si GLnya Aku mau cerita Tentang masalahku Tapi Tidak enak Karena Aku kan laki Jadi aku cerita Ke coach ya Kalau kebetulan Coachnya cewek Kita perlu bantuan Orang lain Mungkin kalau cerita Di orang tua Mungkin tidak nyaman kan Kadang begitu kan Kayak Mah aku ini kok sering jatuh Nonton pornografi Kan geli kan Ngerti tidak Tidak tahu ya Kalau saya sebegitu Kalau saya geli Lebih baik kita ngomong ke Pemimpin rohani Teman-teman siki Yang dapat dipercaya Yang dia Rohaninya Cukup bagus Sharing kan Dan berdoa sama-sama Untuk kalian bisa menang Dari dosa tersebut Yang ketiga Yang ketiga Mulailah belajar Untuk menghindari Situasi Atau kondisi Yang memicu Hasrat seksual itu Bisa muncul Ya Menghindari situasi Atau kondisi Yang memicu Hasrat seksual itu Muncul Perlu caranya gimana Ya perlu kita kenali Diri sendiri Itu tentu ya Kita perlu kenali Diri kita Kita ini Seringkali jatuh Jatuh itu pasti ada Penyebabnya Tidak mungkin Tidak mungkin Api itu muncul Kalau tidak ada Asap terlebih dahulu Semua pasti ada Pemicunya Semua pasti ada Pemicunya Sebelum terjadinya Kebakaran Semua dimulai Dari percikan api Mungkin yang kecil Konsleting Dan lain sebagainya Begitu pula Dengan dosa Kenali diri kita Kenapa kita bisa jatuh Oh Karena saya Seringkali Kalau sudah mulai Jarang saat aduh Saat aduh saya Bolong-bolong Seringkali pikiran saya Mulai meleng-leng Dan saya akhirnya Jatuh dalam dosa ini Mungkin karena saya Sering keluar Dengan pacar saya Akhirnya saya jatuh Dengan pacar saya Di dalam dosa seks Di tempat-tempat Yang gelap Kita mulai kenali diri kita Kenapa kita bisa jatuh Terus Semua itu Dimulai dari Apa yang kita lihat Kalau bicara tentang seks Pornografi Semua dimulai Dari apa yang kita lihat Apa yang kita tonton Jadi mulai Berjaga-jaga Dengan apa yang kita lihat Mulai disortir Mulai memperhatikan Jagai mata kita Untuk tetap kudus Kalau kalian nonton Instagram Bisa membuat pikiran Kalian melayang Ya sudah Di stop Instagramnya Kalau aplikasi TikTok dan lain sebagainya Itu yang mungkin Bisa memicu Hasrat seksual Kalian itu Tidak terkendali Lebih baik Jangan buka Terlebih dahulu Aplikasi itu Kalau perlu Totop saja Daripada Daripada Kita tetap Pegang aplikasi itu Dan akhirnya kita Jatuh bangun Di dalam dosa itu Hindari Ya Apa yang kita tonton Dijaga Lalu Kalau saya itu Terkadang begini Kalau dulu ya Kalau terlalu capek Atau stres Ada banyak Wah tekanan Pikiran Masalah Begitu kan Terlalu badan Udah capek juga Kadang itu pikiran Juga bisa melayang Kemana-mana Kalau saya begitu Jadi ya mulai Ketahui Kenali juga Kembali lagi Kenali diri kita Kalau sudah mulai Terlalu capek Stres dan itu Bisa membawa kalian Jatuh dalam dosa itu Ya sudah lebih baik Pilihannya adalah apa Pada waktu sampai di rumah Mandi-mandi Cuci tangan Ini kan Masih pandemi kan Ya pulang rumah Cuci tangan Mandi-mandi Dan lain sebagainya Lalu masuk kamar Handphone ditaruh Ambil alkitab Baca alkitab Doa Dan tidur Udah gak usah Nonton-nonton yang lain-lain Biar pikiran kalian sudah Tidak-tidak Memikirkan hal-hal yang negatif Yang buruk lagi Langsung tidur saja Jadi supaya pada waktu Pagi-pagi bangun Pikiran sudah fresh Daripada 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 waktu kita capek Akhirnya kita Aduh Kalau orang aja bilang Leleh-leleh Jadi santai-santai Tidur-tiduran Kita nonton-nonton TikTok dan tidak salam Sorry Tidak mendadak kebetulan Melihat hal-hal yang Agak vulgar Akhirnya pikiran kita Kemana-mana Dan kita jatuh Di dalam dosa Jadi kenali diri kita Kembali lagi ya Yang terakhir Menghindari situasi Yang memicu Hancar seksual Yang terakhir Salah satunya adalah Menghindari Sentuhan Dengan Lawan jenis Apalagi di masa pandemi Harusnya sekarang kita lebih muda Betul ya Kadangpun kalau ketemuan Paling cuma begini Tos-tosan begitu kan Kalau udah terbiasa Peluk-peluk Dan lain sebagainya Ini juga rawan Makanya hindari Sentuhan Bersentuhan Dengan lawan jenis Kalau gak sengaja bagaimana Bukan berarti kayak Gak sengaja sentuh Langsung Ih najis Langsung kita mandi Berurap tujuh hari Tujuh malam Gak mau keluar rumah Gak perlu se-extrem Itu juga Jadi kalau Kalau pas gak sengaja Ya sudah Begitu loh Tapi jangan dibuat-buat Kayak sengaja Merapat-merapat Supaya bisa bersentuhan No 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 jangan Hindari Bersentuhan Dengan lawan jenis Apalagi di Area-area yang Personal Yang intim Itu dihindari Ya Ini tips aja Buat teman-teman semuanya Hal sederhana Kita harus tahu bahwa Seks itu tidak Tidak salah sebenarnya Tuhan ciptakan seks itu Tidak salah Tapi kita perlu pahami Bagaimana kita mengeluarkan Hasrat seksual itu Di tempat yang tepat Dimana Di dalam pernikahan Di dalam pernikahan Baru kita Bisa mengeluarkan Hasrat seksual itu Kalau pada Waktu muda Bagaimana Kita perlu kontrol itu Dengan cara apa Yang tadi saya bilang Kalau hasrat itu muncul Keluar dari tempat Dimana kalian berada Yang berikutnya Kita mulai belajar Kalau memang kita Sering jatuh di area situ Kita cari bantuan Orang lain Yang terakhir Hindari situasi yang Memeco Hasrat seksual itu Saya percaya Kalau kita Terus-terusan bergaul Dengan Allah Karena Allah itu kudus Maka sesuatu yang kudus Kita juga akan terima Daripada Tuhan Pikiran kita kudus Hidup kita kudus Apapun yang kita kerja Yang jadi kudus Dan disertai Dan diberkati Tuhan Waktu kalian menjadi Anak-anak muda Yang benar-benar menjaga hidup Kalian dengan sungguh-sungguh Sampai di dalam Pernikahan Saya percaya Bukan berarti masalah Di dalam pernikahan Tidak ada Ada tetap Tapi ada berkat Ada Ada urapan Kekuatan Daripada Tuhan Yang akan memberkati Kita semuanya Amin Yuk berjanjilah Kepada diri Kalian sendiri Kalau kalian adalah Seorang pria Hargai tubuh Lawan jenis Pacarmu Pasangan Hargai Kalau sudah pernah jatuh Ya sudah Minta ampun Dan jangan ulangi lagi Hargai mereka Hargai mereka Karena ingat Apa yang kita tabur Kita akan tuai Dan sampai hal-hal yang Tidak mengenakan Juga akan kita terima Jangan-jangan Bagi yang perempuan Juga sama Jangan pancing-pancing Pacarmu Jangan goda-goda Pacarmu Tata ngomongnya Pipi, mimi Baru pacaran Belum pacaran Ada ngomongnya Sudah mesra Sudah hubungan Suami Sudah kayak Suami dan istri Terus kata Aku gak bisa tidur Kalau kiss dulu Kiss dulu Padahal gak pernah cuman Kalian memancing Kata-kata yang berbau Ke arah menjurus Hubungan seksual Ini bahaya Teman-teman Jangan coba-coba Amin Jangan kompromi Dengan hal-hal yang Hal-hal yang kecil Keliatannya kecil Tapi itu berdampak besar Nantinya Jagai Apalagi kalau tahu Mungkin cowok kalian Pacar kalian itu pernah jatuh Di area situ Ya belajar Ya belajar Hargailah dia Ingatkan terus Tidak apa-apa Bangun hubungan yang baik Dan puji Tuhan Banyak sekali Teman-teman dari Pro M Di KMS Balikpapan Dan saya senang Kalau aku John Lee Menyampaikan firman Tuhan Di dalam pernikahan Saya sudah tanya Kedua mempelai Apakah kalian sudah pernah Melakukan hubungan badan Di dalam Masa-masa Pacaran kalian Tidak aku jagain Aku belajar Jagain Bagus Masuk di dalam altar Dengan berhiaskan kekudusan Dan saya percaya Dari tempat yang mati Dari tempat yang tersembunyi Allah sendiri Akan melepaskan Satu blessing Yang begitu indah Begitu luar biasa Buat kita semuanya Terima kasih Kupersambangkan hidupku Kepadamu Tuhan Tuhan Tuh kemuliaanmu Ku berikan hidup ini Sebagai persembahan Yang berkenan padamu Kupersambangkan hidupku Kepadamu Yang kudus yang berkenan di depanmu Ya Tuhan 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 Yang berkenan padamu Saya mau berdoa buat teman-teman yang mulai dari hari ini Mungkin kalian pernah jatuh dalam dosa seks atau pornografi Hari ini saya mau tidak ada siapa-siapa mungkin di kamar kalian Cuma kalian yang mendengar firman ini Yuk belajar terbuka, belajar jujur di dalam hadirat Tuhan Kita mau kembalikan hal-hal yang kudus, yang mulia itu di dalam hidup kita Kalau engkau adalah orang-orangnya Datang dengan segala kerendahan hati Saya minta bisa ketaruh kedua tangan kalian di dada kalian Saya mau berdoa buat kalian Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Thank you buat kejujuran yang Tuhan boleh kerjakan atas hidup mereka Tuhan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Aku minta ya Tuhan biar saat ini ya Tuhan Merasa bersalah, rasa tidak layak Kalau engkau merasa dirimu kotor hari ini dengarkan saya Ada satu kekudusan Ada satu pakaian jubah putih yang kudus itu Tuhan berikan buat kalian Hari ini engkau dikuduskan, hari engkau ditahirkan Dosamu diampuni Dan aku berdoa biar segala intimidasi aku patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Dan aku minta ya Tuhan Berang mulai dari hari ini Apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau pikirkan, tindakan yang engkau lakukan Semuanya berdasarkan kekudusan yang diberikan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Ampuni mereka Layakkan mereka Pakai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Turunkan tanganmu Dan aku mau berdoa buat teman-teman yang mau komitmen juga Tuhan aku mau komitmen Aku masih muda mungkin belasan tahun Ada mungkin 20 tahun Hari ini aku mau komitmen Yang mau komitmen benar-benar sungguh-sungguh Aku tidak mau melakukan hubungan seksual Kalau teman-teman saya sudah pernah melakukan hubungan seksual Saya mau jaga tubuh Entah pria atau wanita Untuk kalian tidak melakukan hubungan badan Sampai pada waktu kalian ditegukan di dalam pernikahan Kalau yang sudah pernah jatuh juga ambil komitmen Yang mau Aku tidak mau lagi jatuh dalam dosa ini Sekarang angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan Thank you Tuhan Aku tahu tidak mudah ya Tuhan Untuk mereka bisa menjaga kekudusan Di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan Tapi aku terlebih percaya Apapun terlebih percaya ya Tuhan Tuhan memampukan mereka Tuhan menyangkupkan mereka Untuk mereka menjaga hidup mereka dengan kudus Dengan benar Tanpa bercacat celah di dalam nama Tuhan Yesus Aku memberkati hidup mereka semua Tuhan yang memampukan hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Urapi mereka Pakai mereka Temukan dengan orang-orang yang sepadan Yang sepaham dengan mereka Untuk mereka sama-sama menjaga Kudusan Berpacaran Sampai masuk di dalam pernikahan yang kudus Terima kasih Mampukan dan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Thank you ya Tuhan Akan kedua tanggung lebih tinggi lagi Terima kasih ya Tuhan Kami persembahkan tubuhkan Kami persembahkan hidupku Kepadamu Tuhan 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 Kami berikan hidup kami Sebagai persembahan Sebagai persembahan yang terbaik ya Tuhan Yang terbaik Kami berikan hidup kami Kuberikan hidupku Kepadamu ya Yesus Kepadamu Yesus Angkat kedua tanganmu Terima kasih ya Tuhan Buat firmanmu Matikan firmanmu Kamu belajar Untuk hidup Di dalam kekudusan Urabi mampukan kami Kami tidak menyalahkan siapa-siapa Adam dan Hawa sekalipun Kami tidak menyalahkan mereka Kami tahu mereka adalah Orang-orang yang memang kau pilih Jadi manusia pertama Sekalipun mereka jatuh Tapi kami tetap percaya Tuhan Kami adalah umat yang telah ditebus Darahmu begitu mahal Telah tebus kami Layakan kami Yang mau belajar hidup benar Hidup kudus di hadapanmu Urabi kami semuanya Pakai kami ya Tuhan Angkat kedua tanganmu Lebih tinggi lagi Terima kasih ya Tuhan Dari tempat ini Aku melepaskan berkat penggembalaan Atas hidup kalian semua Terimalah berkat Kekudusan Karena Allah itu kudus Terimalah berkat Daripada Allah Bapak Cinta kasih Daripada Tuhan Yesus Kristus Mulai dari hari ini Kau tidak akan pernah Merasa kekurangan Cinta atau kasih Karena Bapak sendiri Yesus sendiri Yang memberikan kasih yang sempurna Itu buat kita semua Dan terimalah Penyertaan daripada Allah Rauh kudus Yang memampukan kita Untuk jaga hidup kita Tetap bersih Kudus berkenan di hadapan Tuhan Rauh kudus urapi kalian Memampukan kalian Untuk hidup berkenaan Terima kasih ya Tuhan Kami terima berkatmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Tuhan Berkati kalian semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax